selamat menikmati Selamat sore, saat ini saya berada di Pulau Adonara, tepatnya di Meku. Meku adalah bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Desa Pledo Kecamatan Bikihama Kabupaten Purus Timur NTT. Apa yang unik di Meku sehingga masuk di dalam nominasi anugerah persona Indonesia 2020. Mari ikuti. Bisa diperhatikan, persis di tengah laut sana, di tengah laut itu dikenal dengan pasir putih. Layaknya seperti pantai, tetapi berada di tengah laut. Unik bukan? Sangat unik dan keren. Ini hanya ada di Meku, di Pulau Adonara Kabupaten Purus Timur. Ada onggokan pasir putih di tengah laut. Dalam sehari muncul satu kali. Di waktu pagi tertutup air laut. Dan pada saat surut, onggokan pasir putih itu akan muncul. Dan ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Purus Timur yang sudah sangat populer dan dikunjungi oleh wisatawan luar negeri maupun wisatawan lokal. Nah, tentu keindahan alam yang luar biasa ini bisa dilihat. Di sana ada Pulau Kelelawar. Habitat Kelelawar semua ada di sana. Di belakang sana ada Gunung Ile Ape di Pulau Lembata. Tetapi menjadilah latar belakang yang sangat bagus. Ada Nuhawatan Pini. Bisa juga disaksikan. Ini adalah wisatawan lokal yang baru saja pulang dari pasir putih Meku. Bisa dilihat. Nah, kendaraan yang digunakan adalah kendaraannya seperti ini. Jadi, kita bisa naik saja dan langsung diantar. Waktu untuk ke sana sekitar 5-10 menit saja sudah bisa tiba. Tarifnya juga murah. Dan memang hampir setiap hari tempat ini ramai dikunjungi. Ada juga pulau-pulau kecil di sana. Nah, ada Nuhawatan Pini. Lalu ada Gunung Batu Tara di belakang sana. Bisa dilihat. Dan tentu berada di tempat ini sehari juga kita belum puas. Nanti pada sore hari di Senja nanti, kita juga akan menikmati sunset yang luar biasa di sana. Dan misalnya kalau teman-teman masih berkesempatan dan bisa dengan jalan kaki naik sampai di bukit di atas, maka semua pemandangan dalam pulau dan arah hingga lembata kita bisa lihat. Di sini ada pemukiman warga, hanya beberapa saja kepala keluarga yang masuk di dalam wilayah administrasi pemerintah Desa Pledo, Kecamatan Bisi Hama. Memang yang perlu diperhatikan juga di sini adalah soal homestay atau penginapan, juga sanitasi di tempat ini. Sarana yang ada di sini sudah dibangun pelabuhan, tambatan perahu, juga ada beberapa rumah penginapan di sana. Sementara alat transportasi yang bisa digunakan adalah kapal-kapal motor yang seperti ini untuk bisa akses ke sana. Sore hari ini saya belum sempat ke sana karena memang saya sudah beberapa kali ke sana. Next time kita bisa jalan-jalan ke sana. Terima kasih dan mohon dukungan kita semua untuk mendorong Mekoh menjadi salah satu penerima anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Ini menjadi kebanggaan kita bersama dan tentu butuh kolaborasi, butuh dukungan dari kita semua dan semoga bisa memenangkan kompetisi ini. Selamat sore, saya Maximus Masen Kian dari Kabupaten Flores Timur melaporkan.